Halo tanun, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita tidak akan mereview truk atau bus Tetapi kita akan mereview mobil ini ya Ini adalah mobil Mitsubishi Lancer Evolution 2 ya Ini ada dua versi, ada yang versi race atau balapan atau versi yang drive ya Kebetulan kita yang akan kita review pada kesempatan kali ini Yang versi ngedrift ya Jadi nanti mobil ini tuh enak banget untuk ngedriftnya ya Dan untuk mode ini berstatus free Bagi teman-teman yang menginginkan mode ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke langsung tanpa berlama-lama lagi Langsung saja kita akan mereview untuk mode ini ya Pertama kita cek untuk perlampuannya dulu Untuk lampu dekatnya seperti ini Dan untuk lampu jauhnya Itu sama ya untuk pencahayaannya Dan untuk lampu sennya juga sudah normal disana Setelah ini kita akan mengecek untuk bagian wiper Untuk wipernya juga sudah normal Kita buka untuk pintunya Untuk pintunya disini terbuka semuanya ya Dan ngomong-ngomong disini untuk Kabin pengemudinya ini berada di sebelah kiri ya Seperti di jalanan Eropa Kalau di Indonesia kan kebanyakan di kanan ya Tetapi ini di bagian kiri Nah seperti ini untuk kabinnya Mantap banget ya Oke mantap saya suka sekali dengan teksturnya ini Oke mantap ya untuk teksturnya Dan untuk bagian mapnya ini juga pas banget ya Nggak terlalu gimana gitu Dan kita langsung cek saja untuk animasi Untuk animasi pertama disini bagian cup mesinnya Untuk animasi kedua disini membuka bagian bagasi belakang Dan untuk animasi ketiga disini menghilangkan dari spoiler belakangnya Oke untuk animasinya seperti itu Dan langsung saja kita tes drift ya Nah seperti yang saya bilang ini adalah versi yang drift Jadi keren banget Apalagi bagi teman-teman yang suka ngedrift Jadi ini cocok sekali bagi teman-teman Haduh kita nabrak dong Nggak apa-apa kita lanjutkan lagi Oke Kita sedang berada di kota Mageleng ya Kebetulan ini untuk jalannya satu arah Jadi enak banget untuk ngedrift seperti ini Oke kita coba untuk kecepatan tinggi ya Apakah bisa stabil Oke di depan lampu merah Kita nggak sempat ngerim dong Dan disini kita nabrak Oke kita lanjut lagi ya Oke kita harus hati-hati Ini belok sedikit saja itu bisa langsung ngedrift ya Nah seperti yang kita lihat di video ini Jadi mudah banget untuk ngedrift untuk mobil ini Juga untuk bannya ini tipis banget ya Tidak seperti ban-ban pada umumnya Oke jadi jangan sampai nabrak Kalau nabrak itu bikin macet ya biasanya Oke nanti kita akan berlanjut ke map tempel Aduh kita oling dong berputar-putar gitu ya Nggak apa-apa kita lanjutkan lagi Oke kita cek untuk bagian interior ya Seperti apa ketika rasanya ngedrift lewat interior ya Oke ini sudah bisa stabil Oke hati-hati Jangan sampai nabrak Oke hati-hati Aduh sedikit saja sudah ngedrift ini Oke hati-hati Ada traffic di depan Oke selamat ya Oke hati-hati Oke kita lurus saja Awas Snap Oh hampir saja Aduh nabrak Truk tinja ya Oke ini loading map yang pertama Nanti kita akan di map tempel ya Ini setelah ini Oke kita tunggu untuk loading mapnya Karena sebentar lagi ya Oke kita tunggu Setelah ini kita akan di map tempel Nah ini dia untuk mapnya Oke dati Kita jangan sampai ngedrift Waduh 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 Solit dikendalikan waduh Waduh sampai sini dong Waduh waduh Oke mungkin cukup sekian video Tentang mereview mobil ini Bila ada kekurangan atau salah kata Saya mohon maaf Saya Fabri Zapten Channel Salam Buzit Mania